Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi OBS Studio untuk source-nya itu tidak bisa di-resize atau mungkin tidak bisa digedein atau mungkin dikecilin atau bahkan mungkin nggak bisa dipindahin. Contohnya kayak gini, ini kekunci sama sekali, nggak bisa diapapain gitu. Dan sebenarnya untuk caranya ada dua gitu, untuk yang paling simple sih, yang paling saya suka adalah yang klik kanan di preview-nya, tinggal kalian un-check aja untuk yang lock preview. Kalau ada tanda check gitu disini berarti preview-nya ke-lock dan kalau checklist-nya hilang atau mungkin saat ada checklist-nya kalian klik, itu nanti bakal ke-unlock gitu. Nah, yang kedua kalian bisa klik edit disini, terus kalian bisa klik aja untuk yang lock preview-nya, kalian disini bisa langsung un-check aja gitu. Nah, disini untuk yang mau kalian resize gitu, kalian pastinya juga untuk source-nya kalian klik dulu gitu, biar nggak salah kecilin atau mungkin salah gedein atau mungkin nggak salah size atau mungkin nggak salah mindahin ya untuk source-nya. Kalian bisa klik aja misalnya, disini saya udah kasih nama untuk Elgato atau mungkin display capture adalah untuk layar. Disini kita akan kecilin aja untuk yang layar karena yang Elgato saya nggak pake gitu, lagi nggak dipake. Nah, jadi contohnya kayak gini, kalian bisa kecilin atau mungkin kalian bisa gedein juga kalau kalian mau. Kalau digedein nanti akan muncul lambang kayak, bukan lambang sih ya, kayak zebra cross kayak gini. Dan ini kalian bisa langsung aja, misalnya kalian kalau ada yang lambang zebra cross kayak gini, berarti ini di luar dari hasil nanti video yang bakal jadinya gitu. Misalnya kalian record video atau mungkin live stream nanti yang jadinya tuh cuma yang biru ini gitu. Jadi yang garis-garis zebra cross kayak gini, ini nggak akan kebawa gitu. Dan mungkin kalau kalian pengen misalnya untuk si videonya ini misalnya pengen sedikit doang gitu yang kerekam atau mungkin yang ke live stream, kalian bisa kayak gini aja. Dan mungkin kalau kalian misalnya nanti, aduh saya kok nggak bisa ngebalikinnya lagi, masa harus kayak gini gitu kan, ini jadi ribet gitu. Kalian bisa klik disini untuk yang source yang kalian punya gitu, yang kegedean, kalian bisa langsung pilih yang transform dan tinggal kalian klik aja untuk yang fit to screen atau untuk shortcutnya adalah CTRLF gitu. Atau mungkin kalau di Google Chrome mungkin find mungkin ya, control find, tinggal kalian klik aja dan nanti akan balik lagi ke semula gitu. Nggak ada yang zebra cross kayak tadi dan semuanya bakal kebawa gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax